Intro Simsalabim Jabatan KPK Intro Tontonan aneh dari penegak hukum tengah berlangsung Brigjen Endar Priantoro yang sudah diberhentikan dari Jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara mendadak kembali lagi ke posisinya semula Endar diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke institusi Polri sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 31 Maret 2023 Hanya seumur jagung ia kembali menjadi Direktur Penyelidikan berdasarkan Surat Keputusan atau SK yang diterbitkan pada 27 Juni 2023 Publik betul-betul tercengang dengan lakon yang begitu syarat ironi Lembaga sebesar KPK mencela-mencela memecat suka-suka mengembalikan pun suka-suka Akal sehat publik begitu mudahnya diacak-acak oleh pimpinan KPK di era Firly Bahuri Lembaga anti-raswa ini tidak konsisten dengan persyaratan yang disematkan jika Endar ingin kembali Ya silahkan, boleh saja mengajukan lagi Nantikan tes Tidak otomatis diterima kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta 8 April silam Namun, polisi berpangkat bintang satu itu menolak mengikuti kemauan Firly CS Ia terus mengeluarkan jurus perlawanan Semua cara ditempuh karena ia menilai pemberhentian tersebut wujud dari penyalahgunaan Wovenang dan ada intervensi independensi penegakan hukum Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa sampai diadukan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK Seolah belum puas Endar kemudian melaporkan Cahya Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Polda Metro Jaya Setelah Dewas KPK dan Polda Metro Jaya Endar mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan Wovenang gara-gara pelaporan ini terjadi ketegangan di antara dua lembaga yakni Ombudsman dan KPK Ombudsman berencana menjemput paksa tiga terlapor yakni Firly, Cahya Harefa, dan Zuraida Retno Pamungkas dengan bantuan aparat kepolisian Wacana itu disampaikan oleh Komisioner Ombudsman Robert Naendi Jaweng di kantornya di Jakarta pada 30 Mei lalu ketiganya menolak diperiksa dan malah mempertanyakan kewenangan Ombudsman Robert menilai sikap KPK yang meragukan kewenangan lembaganya sama saja dengan mempertanyakan Presiden dan DPR yang menyusun Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia diselaslah ketegangan Ombudsman versus Firly dan kawan-kawan Dewas KPK menggelar konferensi pers di Jakarta 19 Juni lalu pemberhentian yang dilakukan Firly terhadap Endar tidak dilanjutkan ke sidang etik karena tidak terdapat bukti yang cukup Anggota Dewan Pengawas KPK Sam Sudin Haris dalam konferensi pers menegaskan pimpinan KPK dapat mengangkat, memperpanjang maupun mengembalikan atau memberhentikan pejabat struktural dan fungsional yang ada di KPK lalu setelah semua dagelan itu tersaji di depan mata publik Endar tiba-tiba kembali ke jabatan lamanya di KPK publik tentu menuntut penjelasan yang seterang-terangnya termasuk mendesak pimpinan KPK meminta maaf ke Endar dan mengakui pemecatan itu tidak benar tanpa transparansi publik akan terus berspekulasi atas drama yang terlanjur mengoyak akal sehat mungkinkah ada udang di balik batu? apakah langkah ini ditempu Firly untuk menyelamatkan diri dari jeratan kasus yang sedang berproses di Polda Metro Jaya? aroma barter kasus ini begitu kuat melekat di benak publik pada pertengahan Juni Polda Metro Jaya menyatakan terbuka peluang memeriksa Firly dalam kasus dugaan kebocoran dokumen di Kementerian ESDM yang sudah naik ke tahap penyidikan tidak lama setelah itu diumumkan SK dari KPK tertanggal 27 Juni 2023 yang mengembalikan Endar sebagai Direktur Penyelidikan semua urutan waktu sangatlah masuk di akal namun kebenarannya masih harus diuji termasuk lewat suara jujur dari Firly jika Sim Salabim kembalinya jabatan Endar masih misteri sudah selayaknya Firly Bahuri mengundurkan diri dari jabatan ketua KPK di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di editorial media Indonesia Mas Jaka setelah kejadian terakhir ya maksudnya Brigjen Endar kembali lagi menjadi Direktur Penyelidikan di KPK saya terpikirnya begini kalau saya menjadi seorang Endar mungkin saya tidak akan nyaman bekerja karena kan pimpinan KPK lah yang melepaskan saya untuk kembali ke institusi asal saya saya Polri dan saya dalam tanda petik melawan begitu rupa menang banding akhirnya saya menjadi pejabat lagi tapi kan pimpinan KPK yang melepas saya ini kan belum tentu dia sebenarnya nyaman dengan pekerjaan saya bagaimana itu? ya kalau saya bisa jadi malah kebalikannya bagaimana itu? artinya begini Endar punya kesempatan untuk membuktikan diri bahwa mereka betul-betul hebat di KPK sebenarnya punya kapasitas yang baik punya kapasitas yang baik dan soal nyaman tidak nyaman saya pikir dia akan mendapatkan tempat yang yang menurut saya bagus ya karena apa? mungkin karena mungkin mungkin pimpinan KPK tidak terlalu tidak terlalu serb dengan dia tetapi para penyidik, para pegawai itu sangat-sangat mendukung dia ketika kemarin dia kembali ke KPK sambutan terhadap Endar ini ya sangat bagus para pegawai menyambut di depan bertepuk tangan itu menunjukkan bahwa ada semangat yang sama di kalangan para penyidik, para penyelidik para pegawai itu dengan Endar ketika mereka punya semangat yang sama dan kita harapkan semangat itu betul-betul hanya untuk memerantah korupsi ya kita bisa berharap bahwa Endar akan memberikan hasil akan tetap bisa memberikan hasil yang maksimal meskipun mungkin pimpinan tidak tidak terlalu serb lagi dengan dia jadi saya pikir ini apalah awal yang yang bagus untuk untuk setidaknya untuk memperbagi kembali citra KPK yang harus kita akui sangat-sangat menurun akhir-akhir ini jadi saya tidak terlalu cemas bahwa bahwa Endar akan kehilangan apa kemampuannya karena tidak tidak terlalu disukai oleh oleh pimpinan pimpinan ya karena kalau kita lihat apa berita-berita sebelumnya ya pemecatan atau pemberhentian dia secara dengan hormat itu kan sebenarnya karena ada beberapa kasus ini spekulasi ya katanya awalnya dia karena dia terlalu kokoh untuk tidak melanjutkan kasus formula E penyelidikan meningkatkan penyelidikan karena memang tidak ada bukti korupsi kemudian ada spekulasi lain bahwa dia diberhentikan atau dikembalikan ke Polri karena dia begitu apa bersemangat atau begitu serius memungkar kasus korupsi di SDM tunjangan oh yang disebut-sebut bocor dokumennya dan tidak diketahui siapa pembocornya dan itu salah satunya kan apa diduga melibatkan kebocoran dokumen hasil apa menelidikan yang dirakukan oleh pimpinan KPK bahwa kasus itu sekarang sudah bahkan kasus itu sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya dan dinyatakan ada indikasi bidana jadi saya kok malah malah berharap itu akan menjadi pemicu semangat cambuk bagi Ender untuk bekerja lebih keras lagi untuk menunjukkan bahwa dia memang layak menjadi direktor penyelidikan Mas Jaga dan Mesa kita akan juga bertanya kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang Pak Saud selamat pagi Selamat pagi Pak Saud Pak Saud ini menarik sekali apa yang terjadi di KPK ketika Brigjen Ender akhirnya kembali menjadi direktor penyelidikan setelah usahanya untuk banding atas putusan pemberhentiannya ini kalau Anda melihat apakah masih bisa efektif kerja dari para pimpinan KPK dengan hubungan dari pimpinan dengan direktor penyelidikan yang seperti ini atau memang akan menjadi sulit ke depan ya Pak Saud pemimpin itu kan sebenarnya berganti-ganti ya oke mereka disana harusnya juga sudah mulai habis produknya misalnya jadi yang tetap disitu kan sebenarnya kan pasukan tempur ya gitu nah sekarang Ender sebagai direktor yang akan mendirecting semua tim disitu ya saya berharap dia bisa melaksanakan itu lebih perform maksudnya memang sudah dikembali kemudian kita sekarang hanya bicara tinggal key performance indicator-nya KPI-nya kalau selama ini dia masuk di 30 kasus setahun ya dia sudah dikecang lagi masukkannya 50-90 kasus per tahun ya keurusan sama pimpinan karena udah jenis pimpinannya transaksional itu kesannya gitu ya itu dugaan ya Pak tapi Pak Saud tapi kan kalau kita lihat sekian kasus yang dibongkar KPK itu kan akhirnya masukan atau temuan dari penyelidikan direktor penyelidikan kan yang menentukan nanti akhirnya para pimpinan komisioner KPK kalau hubungan seperti ini antara seorang Ender dengan seorang Firly apakah Anda yakin Pak bahwa saling percaya itu masih ada bergerak cepat itu masih ada tanpa motif-motif yang lain begitu Pak Saud iya sekarang kan sudah ada perubahan kalau pimpinannya nggak berubah ya nanti mungkin akan berdarah-darah lagi capek juga kita negeri ini makanya kan benarnya makin diperpanjang makin jadi panggil panjang ketidakpastiannya berita dari Indonesia makin panjang dalam bahasa kemenindakan di korupsi jadi makanya kita sekarang tinggal berharap Ender kita cempur di situ kemudian jadi bagian dari check and balance ini barangnya itu lingkungan kuku terus Ender kita cempur ini untuk bersihkan lingkungan di situ masalahnya 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 Pak Saud masalahnya Pak Saud kalau misalnya kita analogikan juga Pak Ender ini sebagai apa ya larutan pemutih begitu yang bisa diputihkan itu lebih banyak atau lebih kuat si pemutihnya ini nih kalau Anda lihat Pak Saud kemarin kan kita punya bukti banyak surat dari yang teman-teman Ender yang setuju dia dikembalikan jadi saya yakin perkuatan pemutihnya itu lebih banyak di dalam yang bikin kacau itu cuma 5 titik aja kan 5 titik mempanyakan titik-titik kalau di kolam itu kan ada 5 titik jadi maksud saya kita berharap Ender akan lebih kuat di dalam sana dan publik yang saya selalu bilang Wisdom Crowd bagaimanapun kita ini semua rakyat Indonesia lebih wisdom daripada yang 5 itu jadi kita berharap Wisdom Crowd ini memantau untuk kemudian day by day kita jaga Ender bila puluh kemudian kita tetap masuk untuk melihat ini semua Pak Saud satu lagi Pak kalau ini ternyata mereka benar-benar merupakan barter Pak untuk kemudian penyelidikan pembocor dokumen investigasi dugaan korupsi di SDM itu yang sekarang sudah di tingkat penyelidikan Polda Metro Jaya kalau kemudian nanti ternyata dihentikan begitu di SP3 kan ini apa artinya Pak? Ya pasti indeks persepsi korupsi akan turun jangan-jangan jadi 30 atau 32 karena ini kan kita penegak hukum atau ini apa namanya APH penegak hukum kemudian yang lain-lain itu kan menjadi penilaian indeks persepsi korupsi gitu jadi menurut saya mereka harus pun saja di situ di proses penyelidikan di Polda untuk kemudian di Polda Metro Jaya untuk kemudian kita bisa meyakinkan lagi ke publik bahwa ini tidak ada orang-orang official ini tidak ada taking side ini tidak ada ini hanya persoal penegakan hukum kepastian hukum dan kemanfaatan hukum saya pikir itu ya Mas baik baik kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa untuk saat ini terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah mencerahkan kami selamat pagi Pak Saud dan pemisah tetaplah bersama kami editorial media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita Mas Jaka untuk mendengarkan juga suara dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan Sumatera Utara ada Pak Muksin Pak Muksin selamat pagi selamat pagi Pak selamat pagi Pak selamat pagi Pak Muksin bagaimana Pak Anda melihat Pak apa yang terjadi di KPK ini silahkan Pak Muksin sejujurnya kita hari ini luar biasa jadi kita begini kita berharap janganlah jadi pemimpin itu yang otoriter ya kan kita berharap sama Kak Muksin ini luar biasa harapan masyarakat luar biasa jadi pemimpin Pak Trili Bapur ini luar biasa ya kan ini sangat mengecewakan masyarakat kenapa Pak memecat bersuka-sukanya ya kan Pak Ender ya jadi Pak saya berharap Pak Ender ini kembalinya tetap jadilah panting yang diharapkan masyarakat tetap menyuarakan kebenaran begitu ya ya satu lagi yang kedua usut-tuntas kasus pemecatan Pak Ender ini walaupun secara hormat ini hanya ibu-ibu belakang saja tapi sebenarnya ada modus-modus tertentu di sini ya itu saja Pak ya barangkali itu saja kepada Pak Ender semangat pertarungan kebenaran itu walaupun nyawa taruhannya baik baik terima kasih Pak Muksin di Medan Sumatera Utara untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi di belakang Pak Muksin ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Pak John selamat pagi Selamat pagi Salam sehat silahkan Pak ini ini memang simsalabin jadi temanya ini sangat sangat pas begitu ya simsalabin jadi saya mengikuti juga masalah pemberhentian bergantian Ender ini kemarin itu saya ngepempa masih di di Lemhanas di apakan beberapa bulan ini cuma ini ada yang tidak betul ini sangat salah bagi saya ini jadi lembaga KPK ini dengan kebetulan ini sudah salah besar contohnya Pak saya juga tidak apa juga dengan Pak Ender ini jadi Pak Ender ini memang gila jabatan harusnya kalau dia tahu dia harus lawan ini tidak usah diterima yang begini ini sangat apa tidak ada cemen bagi saya kalau begini jadi dipertonton dan kita ini dagelan apalagi oh ya cuma kenapa hari ini berapa hari yang lalu kan Kapolda apa kan terutama betul masalah di kementerian FDM itu masalah Tukin itu akan memanggil bisa dipanggil Bauri muncul yang begini ini jadi saya tidak apa-apa juga dengan Pak dengan Brigjen Ender ini tidak begitu apa ini kan selesai polisi ini jadi ini sangat apa dipertonton kita sejolah-olah negara ini mereka saja yang bisa ngatur ini tidak dipermainkan hukum sama orang-orang ini jadi yang mempermainkan kalau menurut Pak John ini yang mana nih Pak saya agak bingung nih pernyataan Bapak ini kurang terlalu jelas ini ada imbas ada apa untuk karena kita ini bulan 2 ini kita mau apa ini ini politik ini ini itu siapa menteri apa itu yang turun tangan masalah pegawai PENPAN ini kan sudah intervensi menentukan pemenangan tangan dari istana duduk ini termasuk bapak mengiranya seperti itu ya oke saya mengira gitu jadi saya tidak tidak apa dengan Pak Ender tidak apa sama aja itu oke sama saja ya terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi di belakang Pak John ada Ibu Ipung di Bali Ibu Ipung selamat pagi pagi Bang Yo pagi Bang Jaka selamat pagi silahkan Ibu Ipung langkah cerdas yang dilakukan oleh Sri Ibu Ipung cerdas sekali ini Bang jujur nih saya katakan dia dia gak buduh-buduh amat tapi dia cerdas di dewas saja dia bisa bisa 3 kali bebas nah sekarang di Metro Polda Metro Jaya sudah ditingkatkan jadi penyelidikan menjadi pendidikan artinya itu apa Bang seorang paksi mungkin satu langkah lagi menjadi tersangka nah sekarang tiba-tiba si Brigjen Hendar yang melapor ke istana balik lagi ke KPK Bang ini memang sepuluhnya memang orang cerdas Bang jujur Bang jangan kan Brigjen Hendar saya aja hanya sebagai aku kan pernah dilakukan hal seperti ini nah sekarang kita mau lakukan apa jangan sampai hal yang dilakukan oleh istana kepada Brigjen Hendar ini tidak jauh beda dengan Jendal Hugeng Bang Jendal Hugeng hanya satu orang kan yang membunuh Karidias sebagai Kapolri langsung lepas gara-gara Bapak Suharto yang dulu nah saya tidak mengharap Brigjen Hendar ini nanti terselit dikit aja dia terselit di KPK dia habis Bang nah atau jangan-jangan sudah dadir sama istana setelah kamu masuk ke KPK setelah ini bebas Kam Sili Baruri maka kamu akan terjadikan dirjen atau jadi dubes nanti nah itu yang pertama yang kedua jangan sampai Brigjen Hendar ini kok emang dia mau balik ke KPK untuk membersihkan sapu kotornya KPK kembalikan 74 orang yang dipecat dan geser ini komisionernya KPK yang sekarang dan bebasnya juga diganti itu aja Bang makasih terima kasih ibu ipung di Bali untuk pendapatan selamat pagi ini jadi kemana-mana saya terus terang agak bingung ini mas jaga karena dengan apa yang terjadi kelihatannya masyarakat jadi punya pikiran dugaan masing-masing tapi pertanyaan yang mendasar tadi kalau seandainya setelah kembalinya Brigjen Hendar ini sebagai Direktur Penyelidikan KPK ternyata pengusutan kasus bocornya dokumen SDM itu dihentikan oleh Polda Metro Jaya artinya ini benar-benar barter dong ya makanya yang dikhawatirkan yang kita khawatirkan kan itu ya bahwa ya kalau kita lihat kronologisnya sebenarnya ini kan masalah-masalah dalam tanda kutip ke sewenangan atasan ya kalau kita lihat pas November 2022 kalau tidak salah itu kan pimpinan KPK memberikan rekomendasi kepada Kapolri untuk promosi Endar dan Pak Karyoto tetapi Kapolri menolak Pak Karyoto ditarik kembali ke institusi Polri dari Deputi Penindakan kalau tidak salah dan dijadikan Kapolri Metro Jaya tetapi Brigjen Endar tetap dipertahankan di KPK dengan surat perpanjangan tanggal 29 Maret 2023 nah semestinya ketika Kapolri itu sudah memberikan surat perpanjangan penugasan kepada Endar ya pimpinan KP menerima tetapi kan faktanya tidak tanggal 31 Maret 2023 dia tetap memberikan Endar secara tidak hormat nah ini kan ada pertanyaan besar di kalangan publik sebenarnya kenapa pimpinan KPK itu dalam tanda kutip begitu alergi dengan Brigjen Endar Kenapa mesti ngotot mengembalikan ke institusi Polri sementara Polri sudah membuat surat balasan bahwa penugasan Brigjen Endar diperpanjang ini kan spekulasi-spekulasi yang akhirnya akhirnya muncul ya bahwa apalagi kalau kita lihat kinerja pimpinan KPK belakangan ini kan menjadi sasaran sorotan yang sangat negatif jadi jadi saya pikir ini tidak tidak boleh ditutup-tutupin lagi artinya pimpinan KPK juga harus menjelaskan secara rinci kepada publik apa sebenarnya yang terjadi kalau yang dijelaskan oleh jurubicara Pak Ali Fikri itu kan masih sangat normatif katanya alasan untuk apa harmonisasi diantara penaga hukum kalau soal harmonisasi kenapa tidak dari dulu kenapa ketika Kapolri memutuskan untuk memperpanjang penukasan Endar tapi pimpinan KPK ngotot untuk mengembalikan itu kan justru memancing ketidak harmonisan kenapa tidak dari awal tidak usah ditolak begitu supaya tidak usah ada masalah begitu itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan kita jadi yang pastikan sudah bahwa Brigjen Endar itu memenangkan apa banding administrasi dan itu dimungkinkan dalam regulasi kita ada peraturan pemerintahnya bahwa ketika kita merasa tidak kita keberatan dengan putusan dari atasan pemberhentian misalnya itu kita bisa mengajukan banding dan itu diatur jadi jadi yang dikatakan oleh Pak John Veto tadi Mas Jagakan sempat mengatakan bahwa ini Menpan RBI ini intervensi nih kepada keputusan dari pimpinan KPK itu berarti tidak benar saya kira enggak ya karena Menpan RBI ini kan menangani kasus ini setelah Brigjen Endar mengajukan banding administratif jadi tidak ujuk-ujuk apa memberikan keputusan jadi ya saya pikir ini membuktikan sekali lagi bahwa kesewenang-wenangan itu tidak boleh dibiarkan karena kesewenang-wenangan ini banyak yang berpandangan pimpinan KPK kan terlalu apa terlalu terlalu royal ya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu kalau kita lihat dulu ketika pengeluhan pegawai KPK termasuk penyidik-penyidik terbaik diberhentikan dengan alasan tidak lolos TWK itu kan banyak juga yang menganggap bahwa itu kesewenang-wenangan pimpinan KPK di bawah Pak Fili saya pikir ini sebuah sebuah peringatan yang sangat nyata ya bahwa pimpinan KPK itu tidak boleh semena-mena tidak boleh apa menjadikan apa bawahannya itu sekedar pelengkap tapi harus betul-betul memperhatikan mereka dan yang paling penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK kepercayaan publik kepada KPK sekarang ini kan masih masih sangat memperhentikan kalau kita dibandingkan sebelum ada undang-undang revisi survei terbaru dari indikator misalnya itu kan sekitar bulan Juni itu kan 75, sekian pada sebelum 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 revisi 2019 itu selalu di atas 80 tingkat kepercayaan publik kepada KPK bahkan pernah di atas tingkat kepercayaan publik terhadap presiden pernah paling tinggi pernah paling tinggi dan ini sebuah sebuah fakta yang harusnya menjadi menjadi apa perhatian dari pimpinan KPK untuk betul-betul memperbaiki KPK dari dalam oke mas jaka kalau kemudian ini kan pernyataan resmi dari KPK Ali Fikri tadi mas jaka sudah sebut untuk menjaga harmonis keharmonisan antar lembaga pendegak hukum itu juga prinsip yang nanti kemudian dipakai oleh kepolisian dengan kemudian menghentikan penyidikan dari kasus dugaan kebocoran dokumen investigasi dugaan korupsi di SM kalau itu juga dipakai wah ini KPK sudah menjaga harmonisasi kita juga harus harmonis itu apa artinya? ya hancur lah penegakan hukum kita ya kan kan penegakan harmonisasi itu tidak bisa menjadi alasan untuk untuk apa menghentikan atau menghentikan atau menghentikan penegakan hukum ketika ya kita harapkan antara Polri kejaksaan agung KPK itu betul-betul harmonis dalam memberantas korupsi harmonis dalam kebenaran ya? dalam kebenaran tetapi ketika ada kasus yang melibatkan pimpinan KPK misalnya tidak boleh dihentikan dengan alasan harmonis ketika ada kasus yang melibatkan Polri kejaksaan ya tidak boleh itu jadikan alasan untuk kemudian tidak menangani tidak mengusut tidak membawanya ke persidangan jadi jangan saling gertak kemudian setelah itu saling berdamai dalam tanda petik jangan-jangan itu juga ya kalau itu yang dilakukan ya buat apa lagi ada penegak hukum kalau mereka justru mempermainkan hukum sekian kasus sudah ada dan terjadi yang terakhir ini menarik sekali sampai kemudian kita menduga ada simsalabim pertanyaannya kedepannya seperti apa? kita akan jawab di bagian berikut Mas Jaka dan Musa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali terima kasih Musa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Mas Jaka kalau melihat sekian banyak drama lah ya kalau saya boleh menyebut yang terjadi di tubuh KPK terakhir seperti ini apa kita masih punya keyakinan bahwa fokus itu akan tetap ada di tubuh KPK soliditas mulai dari penyidik yang paling bawah sampai komisionernya sampai Dewan Pengawas apakah benar-benar kemudian korupsi itu benar-benar bisa diberantas oleh KPK? Ya selama KPK atau pimpinan KPK itu sibuk dengan urusan internal ya kita pesimistis mereka bisa secara optimal untuk memberantas korupsi ya kalau kita lihat belakangan kan pemberitaan terhadap KPK itu justru lebih banyak masalah dalam KPK sendiri kalau kita lihat ketika Pak Endar diperhentikan dengan hormat kemudian belakangan muncul juga soal pungli di rutan kemudian belum selesai itu ditangani muncul lagi soal dukaan pelecehan seksual belum itu selesai dibuka lagi adanya dukaan adanya apa salah satu penyidik bahkan kepala satkas yang sekarang sudah kembali ke Polri ada transaksi mencurigakan 300 miliar jadi ketika KPK itu justru direpotkan dengan urusan-urusan internal ya upaya untuk memberantas korupsi itu akan sangat terganjal sebenarnya yang kita harapkan yang publik harapkan itu kan KPK itu kan menjadi pusat pemberitaan ketika mereka berhasil menggagalkan atau mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar ketika mereka berhasil menangkap atau membawa para koruptor kelas kakap kepersidangan itu yang kita harapkan tetapi harus kita katakan belakangan harapan itu ya ya apa jauh dari kenyataan kalau kalau kita lihat hasil serupe itu kan membuktikan bahwa ya KPK apa publik itu tidak terlalu percaya lagi kepada KPK jauh tingkat kepercayaan publik ketika sebelum ada revisi undang-undang KPK dengan dengan sekarang bahkan 2021 itu tingkat kepercayaan 60-65 itu sangat rendah dibandingkan 65% itu sangat dan ini tidak boleh dianggap remeh oleh pimpinan KPK mereka harus betul-betul memperbaikin dirinya sendiri harus betul-betul mempersolid internal tidak boleh menyalahkan kewenangan terutama oleh para pimpinan bukan hanya penyalahgunaan pemenang ke luar tapi juga ke dalam karena kalau terjadi penyalahgunaan pemenang atau kekuasaan yang terjadi akan membuat KPK itu tidak solid dan ketika KPK tidak solid ya apa yang bisa kita harapkan untuk memerantas korupsi dari kasus Berik Janendar ini ada yang berpikir begini juga Mas Jaka Dewan Pengawas kan diadakan dengan harapan menjaga integritas independensi komisioner dan seluruh jajaran KPK kebawah tapi kan ternyata kelihatannya Dewan Pengawas itu sama dengan komisioner nah kalau melihat ini kemudian siapa yang bisa mengawasi supaya tidak terjadi lagi drama seperti kasus Berik Janendar ini ya Dewan Pengawas itu kan dibentuk katanya untuk mengawasi apa apa pegawai dan pimpinan KPK untuk menegakkan etik di internal KPK untuk menjaga moral di KPK dan untuk terus menjaga integritas dan kredibilitas tetapi faktanya pelakangan Dewan Pengawas itu justru perlu diawasi ya kalau kita lihat coba kalau kita lihat kinerjanya sekali lagi juga apa membuat publik itu bertanya-tanya ini sebenarnya Dewan Pengawas ini bisa diandalkan atau tidak atau terlalu dekat dengan yang diawasinya saya ambil contoh ketika mereka hanya memberikan sanksi berupa pemotongan gaji ketika salah satu komisioner KPK melakukan tindakan yang merupakan menurut publik itu merupakan pelanggaran berat kemudian dia juga menyebut tidak ada pelanggaran etik dalam kasus dugaan pembocoran dokumen kasus korupsi di SDM sementara di Polda itu ada indikasi pidana bagaimana ceritanya ketika ada indikasi pidana tetapi tidak ada pelanggaran etik itu mungkin karena kacamatanya berbeda yang satu sangat tajam yang satu mungkin harus di upgrade lagi ketajamannya ya kalau kita lihat kan anggota Dewas KPK ini kan orang-orang hukum banyak juga orang-orang hukum yang semestinya kacamatanya semestinya kacamatanya juga sama dan kita tadinya kan berharap mereka itu kan yang punya integritas kredibilitas tetapi ya faktanya jauh dari yang kita harapkan apakah kemudian nanti akhirnya harus ada Dewan Pengawas untuk Dewan Pengawas KPK atau bagaimana ke depan nih bagaimana kita anggota masyarakat bisa memainkan peran untuk menjaga KPK bekerja sungguh-sungguh tidak sibuk di dalam dengan drama-dramanya sendiri ya bahkan kan ada ada pendapat yang sangat ekstrim ya kalau perlu Pak Jokowi itu kembali mengeluarkan perbu untuk menyelamatkan KPK karena KPK dianggap sudah sangat sangat parah dan sangat tidak bisa diharapkan untuk memerantas korupsi ada juga pendapat yang sangat keras ya kalau situasinya masih seperti sekarang ya buat apa ada KPK saya pikirkan pendapat-pendapat seperti ini harus dijadikan cambus dijadikan apa upaya untuk meawas diri bagi pimpinan KPK utamanya terutama juga dewas untuk memperbaiki diri kalau tidak kepercayaan publik akan semakin terkelos atau paling tidak akan sangat sulit untuk mengembalikan tingkat kepercayaan seperti sebelum 2019 baik kita harap apa yang kita bicarakan disini juga bisa menyumbangkan sesuatu untuk perbaikan kinerja KPK mas Jaka terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi selamat pagi pemisah tanpa transparansi publik akan terus berspekulasi atas drama yang terlanjur mengoyak akal sehat aroma barter kasus ini begitu kuat melekat di benak publik semua urutan waktu sangatlah masuk akal namun kebenarannya masih harus diuji lewat sikap atau suara jujur dari Ketua KPK Firly Bahuri jika Sim Salabim kembalinya jabatan Endar masih misteri mungkin sudah selayaknya seorang Firly Bahuri mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK mari kita dukung sama-sama agar KPK kembali benar-benar fokus untuk memberantas korupsi saya Leona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi